Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak-Ibu pejabat struktural, serta Bapak-Ibu fungsional, serta rekan-rekan di lingkungan Pusiklat Anggaran dan Perpendaraan. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini pada acara sosialisasi Gadgeton. Seperti yang kita tahu, apabila Bapak-Ibu dan rekan-rekan semuanya sebelumnya pernah mengikuti acara dari Pusiklat Anggaran dan Perpendaraan yang sosialisasi mengenai listris layanan kepada para responden untuk ZIWBK. Saat itu kita menggunakan aplikasi, menggunakan Gadgeton. Gadgeton ini seperti mirip dengan Zoom, cuman kita bisa bentuk virtual di dalamnya, jadi kita seperti rapat tapi sambil main. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Syarfit. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak Iqbal Senardi kami persilahkan untuk membuka acara sosialisasi pada sore hari ini. Saya mohon Pak Iqbal, persilahkan. Oke, terima kasih Mas Syarro. Selamat-selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Bapak-Ibu kejabat struktural, Bapak-Ibu kejabat fungsional, dan rekan-rekan pegawai di lingkungan Pusiklat HP. Oke, mahu izin bagian TU akan menyelenggarakan, atau kita akan masukin masa di mana kami akan memberi sosialisasi tentang dua aplikasi. Sebenarnya ada tiga ya, Mas Syarro, ya. Yang pertama Gather Town, yang kedua itu Miro, dan yang ketiga sebenarnya Google Calendar sebagai bagian dari perangkat kerja kita supaya jadwal kerja bisa terdata dengan baik, ter-schedule dengan baik, sehingga tidak ada tumpang tinggi di lingkungan, tapi hanya saja karena waktu terbatas, kita mainkan di dua dulu. Itu Gather Town dan Miro. Pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa bagian TU ya? bukan penyelenggaraan, atau renbang, atau evaluasi. Penjelasannya gini, Bapak-Ibu, tugas kami di bagian TU itu sebenarnya salah satunya adalah untuk memastikan surplus penunjang kegiatan pembelajaran, baik tatap muka, maupun yang sifatnya non-tatap muka. Nah, karena kita berbesar ke arah digital, maka kami juga punya kewajiban mencari berbagai aplikasi yang kira-kira itu cocok digunakan baik untuk bekerja maupun untuk penyelenggaraan. Nah, alah duanya itu adalah Gather Town dan aplikasi Miro. Aplikasi Miro sendiri itu sudah dipakai, kemarin perdananya ketika kita mengumpulkan para responden ZIWBK, dan yang Miro itu sudah kami pakai di bagian TU. Di bagian TU itu ada Pak Nanang dan Pak Solih, indikatornya itu. Jadi kalau Pak Nanang dan Pak Solih bisa mengoperasikan, saya yakin semua kita pasti bisa. Kita pasti jabat ya. Indikatornya kan itu, Pak. Alhamdulillah, seminggu ini kita sudah pakai dan bisa semua. Cuma memang namanya aplikasi, tentu kita juga banyak fitur yang mereka tawarkan dan kalau Bapak-Ibu mau pakai di tempat kerja, di bagian atau bidang masing-masing, atau Bapak-Ibu WI mau pakai di kegiatan penyelenggaraan iklan, ya harus ada yang dipelajari lagi. Kita harus eksplor. Cuma dari kami, TU, itu bersedia, jika memang dibutuhkan, Bapak-Ibu mau pakai, kami akan berikan lisensinya nanti. Akan kami berikan lisensinya. Contohnya untuk Gather Town itu, satu account itu ya, Mas Harul atau Mas Harfit, bisa untuk 500 peserta, Pak. Pengkaren. Kita bisa ngajak 500 orang bergabung dalam ruangan yang sama. Cuma kan kita harus menciptakan ruang virtual atau realm virtual yang dimana peserta nanti bisa mengeksplorasi, bahkan bisa membuat game-game atau permainan-permainan, sehingga di klub itu menjadi bisa lebih menarik. Kemudian untuk Miro itu nanti bisa kita lihat bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk kerjasama kelompok, Pak. Jadi mereka bisa saling berkenalan, saling bekerjasama, menyelesaikan kasus, atau berkenalan. Yang lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh tim kami dari bagian, dari subak TUKH ya, Mas Harul ya. Untuk dukungan teknis, ada Mas Neta di sini, seperti biasa, ahli IT-nya. Jadi kurang lebihnya begitu, Bapak-Ibu, mari kita eksplor kedua aplikasi tadi. Yang kami harapkan dari Bapak-Ibu semua ada respon, baik komentar, kritik, maupun saran penggunaannya. Yang jelas, kalau ini cocok dengan harapan Bapak-Ibu atau mau digunakan dalam kegiatan sehari-hari, kami siap untuk menyediakan bisensinya. Demikian mungkin dari kami. Lebih kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Harul. Silahkan Mas Harul. Baik Pak Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal atas sambutannya dalam sosialisasi pada sore hari ini. Baik, Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya, kita mulai sosialisasi pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Harfit. Kepada Mas Harfit, kami persilahkan untuk memulai sosialisasi aplikasi Gilder Town. Terima kasih Mas Harul. Mohon izin, selamat sore Bapak-Ibu. Kenakan, nama saya Harfit dari subat TUKH. Ijin pada sore hari ini sedikit mengenalkan. Mungkin Bapak-Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar namanya Gilder Town, aplikasi berbasis web yang dapat diakses di alamat Gilder Town. Saya tuliskan terlebih dahulu. Ijin Bapak-Ibu mungkin cerita sedikit. Hampir dua tahun ya kita kita ada di dalam masa pandemi, hampir setiap hari kita bertemu dengan virtual meeting, bahkan dalam satu waktu kita bisa dua atau tiga kali virtual meeting. Dan yang dipakai kan hampir selalu sama. Zoom meeting atau Google Meet. Zoom meeting atau Google Meet yang kotak-kotak seperti ini. Lama-lama kita sangat terbiasa, sangat familiar. Dan mungkin kedepannya yang namanya klasikal itu ya Zoom meeting itu sendiri. Jadi karena kita harus berkembang, maka kita harus mencari alternatif baru nih. Virtual meeting yang seperti apa yang pengen kita kembangkan. Nah, salah satunya adalah Gilder Town ini. Kenapa Gilder Town? Karena Gilder Town ini menampilkan, menawarkan sebuah, apa ya, sebuah pengalaman baru dalam kita melakukan virtual meeting. Tidak hanya terlihat di layar, tapi kita bisa bergerak, menggerakkan karakter-karakter kita sendiri. kita bisa mengeksplore, kita bisa membuat kelas atau kantor impian kita. Jadi, di sore hari ini saya coba tulis di virtual background saya bersama, bersama, enggak kelihatan, bersama membangun kantor atau kelas impian. Itu temanya sore hari ini. karena ini adalah aplikasi, jadi saya sedikit share screen dulu. Tampilan Gilder Town sendiri, kalau Bapak Ibu seumuran dengan saya atau sedikit, sedikit, ya, enggak terlalu jauh dengan saya, Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti game Pokemon atau game Harvest Moon atau game-game Nintendo zaman dahulu yang masih 8-bit. Di sini kita sedikit bernostalgia dengan game-game tersebut. Ini di sini tampilannya seperti ini. Nah, pertama kali kita akan membuat avatar atau karakter. Karakter di situ kan sedikit berbeda dengan zoom, Kayaknya zoom, Bapak Ibu, ya, foto Bapak Ibu, kameranya Bapak Ibu. Kalau di sini kita punya karakter yang bisa kita hias, modifikasi, hias, salah hias, modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi menarik, bisa gondrong, bisa apa. Nah, sedikit, ini. Di sini kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita. Nah, misalnya ini, ini saya coba membuat sebuah ruangan kantor untuk TU. Mungkin terlihat tidak tidak sama dengan TU yang ada sekarang karena ya kan imajinasi saya seperti ini. Saya bisa membuat sesuai keinginan saya. Itu bedanya dengan zoom. Apakah bisa meeting di sini? Bisa, sangat bisa. Kita mulai dulu. Pertama, mulai dari awal dulu. Pertama, kita akan kita bisa mengeksplore, membuat ruangan sesuka kita. Kita bisa menaruh kursi, alam makan, atau apa, meja, papan pengumuman sesuai keinginan kita, sesuai imajinasi kita. Nah, dan asiknya kita bisa bikin rapat-rapat tersendiri. Dan di sini juga, ini kan ada Mas Arul nih, MC Keren. di dunia Getherton ini hampir sama dengan di dunia nyata. Karena misalnya Mas Arul bersuara di sini, terus saya menjauh, maka suaranya akan semakin menjauh. Jadi, kalau misalnya kita lagi ngobrol secara tata muka, terus tiba-tiba saya lari, nah, suara Bapak Ibu juga terdengar menghilang. Nah, di sini, nah, kalau yang ini kita di TU ini saya bikin pertama kali kita muncul ada ruang resepsionisnya. Resepsionisnya ada ruang-ruang kecil, terus kita bisa bikin pengumuman ketika masuk, kita langsung diingatkan, kalau biasanya Mbak Mira lewat WA, kita sudah kita bisa taruh juga di papan pengumuman. Izin melanjutkan, Bapak Ibu. Sebenarnya, di gather juga ada fitur kamera dan mikrofon juga, karena ini karena kita masih ada di zoom, jadi fitur kamera dan mikrofon di gather tidak bisa digunakan. Untuk suara bisa, kalau untuk kamera karena digunakan di zoom, tidak bisa digunakan. Jadi, kalau misalnya saya tutup video saya di zoom, kita bisa menyalakan kamera kita yang ada di gather. Silahkan kita coba Bapak Ibu. Nah, kita akan mengeksplore bagian TU, ada beberapa lantai di sini, ada dua lantai yang dibuat, ada ruang kerja, kemudian ada ruang makan, ruang kantin, kemudian ada ruang kapat untuk masing-masing subagian, jangku, TPA, TUKH, dan ruang kapat besar, ruang kapat TU. Kemudian ada ruang kapat, agak besar, pada dasarnya Bapak Ibu, ini semua hanya gambar, basis-basis-basis untuk pembuatan gathertone ini hanya gambar, jadi Bapak Ibu bisa membuat gambar di paint atau di aplikasi lain, kemudian di upload di sini, baru enaknya kita bisa rapat di setiap ruangan ini, misalnya kita mau rapat TUKH, kita tinggal masuk ke ruangan TUKH, nah yang di RTPA atau di luar ruangan TUKH, tidak bisa ikut mendengarkan apa yang kita obrolkan, misalnya kita bikin ini, ada ruangan ini, terus tiba-tiba Pak Iqbal dari ruangannya menyampaikan ayo TU semua rapat di ruang rapat besar, nah kita baru berpindah, jadi semacam fisik kita bisa berpindah juga, jadi kita bisa stay di aplikasi ini, kemudian kita bisa berpindah-pindah juga, enaknya di situ, nah ini mungkin bisa juga kita bikin, kita kembangkan dalam satu fisiklah besar, jadi misalnya dipanggil Pak Kapus, ya kita tinggal menghadap Pak Kapus, kalau kita mau main ke bagian TU kita ke TU, kita bisa ngobrol dengan Mas Mandun, Mas Pahyu, Mas Pras, kita bisa juga main-main ke di yang lain atau ke tempat Bapak Ibu UI, tapi kalau kita mau apa namanya, kita mau nongkrong, kita bisa ke spot nongkrong, di sini ada kue-kue virtual dan kopi virtual, tidak mengenyangkan tapi mengobati rasa yang gak ada di bagian zoom, nah di sini kalau kita berdekatan, kita bisa ngobrol juga Mas Arul, karena Mas Arul pakai video di zoom, maka Mas Arul tidak bisa menyalakan di gather, nah ini ini lantai satu, kita bisa juga ke lantai dua, kita bisa bikin rooftop, pemandangan yang tidak terlihat, pemandangan 8 bit, pemandangan 2D lah, dua dimensi, kita bisa, kita bisa bikin push di club 8 lantai mungkin, ini sangat memungkinkan, kalau pengadaan kan Kang Wahyu bingung, kalau di gather tone kita bisa mewujudkan hal begitu, ini, aplikasi ini juga bisa kita bikin kelas virtual, misalnya, kalau penyenggara mau bikin 30 kelas, kita bisa mengarahkan, kalau Bapak Ibu peserta pelatihan bendara bisa ke ruang gather 1, kalau Bapak Ibu kelas yang pajak bisa ke gather 2, sangat memungkinkan untuk membuat berbagai, nah kemudian saya sedikit izin membuka bagian belakangnya, manage miss nah inilah bagian belakang bagian dibalik gather tone itu sendiri Bapak Ibu dia hanyalah sebuah gambar yang kemudian kita bikin rules nya ini gambar itu sendiri terus ada objek yang bisa kita tempatkan kursi atau meja nah di gather tone kita bisa membuat rules kita bisa membuat aturan terlihat di bagian kanan kan Bapak Ibu ini adalah rules nya jadi gambar yang hanya 2 dimensi kita bisa bikin dia menjadi seperti 3 dimensi yang pertama yang pertama adalah fitur impossible impossible itu tidak bisa dilewati kalau bahasanya Mas Fendi kemarin gerbang gaib pager gaib jadi orang jadi ketika gambar ini kita timpa dengan rules impossible ini efek impossible ini maka tidak bisa dilewati oleh karakter-karakter yang ada di gather tone kemudian ada misalnya tembok-tembok ini ini memakai efek impossible impas 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 kemudian yang kedua adalah efek spawn spawn apa sih spawn 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 naik spawn efek ini adalah pertama kali bapak ibu muncul di ruangan gather tone jadi tadi kan ketika bapak ibu pertama kali login ke aplikasi ini bapak ibu berada di ruangan resepsionis nah yang ijo-ijo ini adalah tempat bapak ibu muncul pertama kali kemudian yang kedua adalah portal portal ini adalah untuk berpindah tempat jadi kan tadi kalau bapak ibu mengeksplore kan ada dua lantai nah untuk mencapai ke lantai berikutnya menggunakan efek portal di bagian tangga kemudian untuk membuat sebuah ruang rapat kita menggunakan namanya efek private area private area ini kan disini ada berbagai nomor nih bapak ibu ada 4 6 7 9 12 nah ini adalah ruang rapat virtual yang kita desain sendiri jadi orang yang berada misalnya kita sedang berada di area 12 nih area 12 orang yang berada di area 13 tidak akan tahu pembicaraan kita di ruang rapat di ruang rapat kita kasih nomor satu dulu nah setiap orang yang berada di luar nomor satu tidak akan bisa tahu apa-apa yang dibicarakan di ruang rapat satu ini itu yang jadi kita bisa bikin semacam breakout room kalau di zoom ya namanya breakout room nah ini breakout room nya lebih simpel bisa bikin yang kecil-kecil 4 orang 4 kotak 4 kotak bergantung kita kemudian yang efek terakhir adalah spotlight efek spotlight ini ini adalah efek toa speaker jadi kalau kalau salah satu karakter bapak ibu berdiri di efek spotlight ini bapak ibu dapat dapat memanggil dapat memberikan informasi kepada seluruh karakter yang ada di gather tone ini 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 saya taruh efek ini ada di ruang pak kabak jadi tinggal pak kabak tinggal berpindah di sini menempat di posisi ini terus memanggil siapapun yang ada di jika ada kepentingan bisa memanggil melalui mikrofon yang sudah dibuat nah ini untuk efeknya kemudian ada objek-objek yang bisa kita modifikasi di sini ada backdrop ada berbagai macam ada layar kemudian ada dekorasi juga bisa dekorasi piano piano juga bunyi kemudian ada game game-game yang simple yang bisa dimainkan juga di gather tone jadi gather tone ini built-innya ada game sudoku game poker kemudian ada lumayan banyak ini ada draw battle yang XX itu terus ada juga fitur untuk menulis semacam semacam papan tulis jadi setiap orang yang mengakses papan tulis tersebut bisa mencore-core di situ jadi semacam catatan bagi semua orang ini banyak banget fiturnya banyak yang bisa di eksplode dari sini kita bisa menelaruh apa aja di sini kita bisa membuat tulisan di sini karena dia kecil dia cuma 24 tulisan-tulisan yang kita bisa bikin sendiri nah ini ini tadi ternyata dia ada bawaannya harvest moon kalau game zaman dulu ada harvest moon berbagai nah cuman itu aja sih bapak ibu cara membuat kota atau kelas atau kantor yang yang kita impikan sangat mudah mudah sangat mudah berkreasi ada tempat ada berbagai fiturnya tinggal di explore ada templatenya juga kalau wah saya kan gak bisa gambar ada dari gather disediakan template-template yang bisa dipakai langsung oleh bapak ibu kalau mau menggambar sendiri juga bisa ini juga mau izin mungkin ada yang ditambahkan dari saya gimana bapak ibu ada tanggapan oh iya tadi mati silahkan bapak ibu ada tanggapan bapak ibu ada yang di sejenis di sejenis sejenis akan sampai tanggapan Bapak Ibu terhadap gather oh iya untuk lisensi lisensi sendiri kalau dilihat dari sini harganya itu 7 dolar per bulan untuk satu lingkungan satu environment, satu ton jadi kalau yang kita kemarin kan sempat pakai di ZIWPK ya ZIWPK itu satu lingkungan tersendiri dan 7 dolar itu nempelnya ke lingkungan itu jadi untuk TU ini dia sistem pembayarannya tidak untuk satu akun tapi satu lingkungan, satu environment yang kita bangun 7 dolar kalau dibandingkan dengan Zoom yang 20 dolar masih bisa menghemat 12 dolar sekitar 180 dolar ya eh 180 ribuan lebih murah dari Zoom gitu Bapak Ibu oh iya untuk embed 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 url belum bisa dilakukan jadi kalau untuk yang absen ini baru bisa baru bisa ditaruh linknya saja belum bisa dibuka dari gathertone ini karena dibatasi dari game-game-game-nya pengennya kan bisa absen disini ketika masuk langsung absen kan keren juga tapi untuk yang lain-lain kemungkinan banyak yang masih bisa di-explore begitu terima kasih Terima kasih.